memberikan sambutan kepada Sekretaris Bapetan Banyuwangi yaitu kepada Bapak Budi Wahono STMP dengan hormat, disilakan Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang ini Bapak Ibu sekalian, pertama kepada yang terhormat Bapak Ibu Direktur Direkturat Bina Pengulaan Pemulihan Esensial KJRT KLA KPD, dulu kami sering ke Direkturat ini karena dulu kami juga di bidang persentasi di BDLH kemudian Bapak PLT Direkturat Agapasi Perubahan IDM KLHK Agus Rosli SDI MSI selamat datang Pertama Banyuwangi kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Direkturat Bina Pengulaan Pak Prof. Bapak Udi Lutikdo SDSI sudah banyak lagi kita diskusi Alhamdulillah Alhamdulillah kemudian ini pemimpin saya Prof. Puan Hakim Alhamdulillah terima kasih Prof atas tugingannya saya bisa lulus kemudian kemudian Ketua yang saya hormati yang saya hormati Gus Ali Maki Zaini yang agak hormati yang luar biasa Pak karena baru kali ini betul-betul organisasi mahasiswa terlibat begitu intens dalam sebuah kegiatan akademik mahasiswa luar biasa terima kasih kemudian Mas Nairullah dari CEO Desafer setelah setempat ketemu di Bumbang Kalengan kemudian ternyata disini juga hadir juga korwil-korwil MMD UP di seluruh Jawa Timur dan 31 korwil selamat datang di Bajuan dan tentu mahasiswa yang hari ini hadir selamat berbahagia karena kegiatannya insya Allah hari ini selesai ditarik kembali sama oleh Prof. tapi kalau mau datang ke Banyuwangi lagi mau bawa silahkan atau jangan-jangan sudah ada ada ini ada ada calon disini ya malam begitu biasanya dulu waktu kakaian itu olah-olahnya itu ada anak Pak Kadis bahkan saya dulu Prof ini saya setempat dilapas sama kepala disana gak boleh pulang jadi sungguh saya bersama Bapak Tenggap Banyuwangi menemukan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ABPM UB Pak Ektor bahwa Banyuwangi menjadi salah satu lokasi dari tiga usaha lokasi yang dipilih untuk kerjaan karena kami di Banyuwangi Bapak-Ibu sekalian membuka lebar peluang bagi apa kerjasama-kerjasama bagi sinergi dengan semua pihak terkait dengan usaha-usaha untuk mensejahatakan perayaan jadi di kami ini kolaborasi itu adalah kata kunci dari dulu di Banyuwangi sehingga ketika kami melihat bahwa konsep dari RMD ini melibatkan semua sektor bahkan dari pangdam juga ikut hadir ikut memantau ikut mempersamai adik-adik mahasiswa yang kita bahkan itu sebuah konsep yang keluarga saya sepertinya kita harapkan karena keterkuatan sumber gaya ini itu harus dikutupi dengan sinergi dengan kolaborasi ibaratnya sampul idi kalau cuma satu batang bahkan untuk mukul kucing aja mungkin beli lebih gitu sejati satu jahatkan kucing hari maupun bisa jadi dengan kolaborasi ini maka dampak yang kita inginkan dari kegiatannya akan menjadi lebih terpukur menjadi lebih masif dan lebih terasa karena bagaimana arahan presiden bahwa semua program kegiatan pembangunan ini harus berdampak berwasa kemudian kearah dari ibu rupati kami bahwa semua aspek semua festival semua kegiatan semua program itu harus memiliki dampak berwasa sehingga kami pun melakukan pengukuran-pengukuran setiap kali kita melakukan program kegiatan ini kita selalu diukur bagaimana dampak misalnya dampak terkait dengan pariwisata karena di jenisik kami ini pariwisata lalu boleh bercerita jadi Prof Unti tadi menyampaikan ini kok berubah 3 tahun saja berubah apalagi kalau kita berbandingkan dengan 12 tahun lalu jadi di Banyuwangi ini kita melakukan transformasi ini sejak 12 tahun yang lalu jadi kalau waktu itu sebenarnya kalau kita melihat dari potensi kami ini di agraris karena kita menjadi rumpung padi rumpung lombok kalau lombok di Banyuan Cetok Jakartanya nasinya hambar kalau Cetok buah naganya itu pasar-pasar di Pulau Gadung itu kosong jadi kita luar biasa jadi memiliki potensi itu tapi ada sebenarnya potensi yang selama ini sebelum tahun 2010 itu cukup diambilkan yaitu pariwisata hingga ketika waktu itu Pak Anas disini menjaworkan bupati kebetulan saya menjadi salah satu tim sembilan yang menggondok materinya waktu itu dan sampaikan kita memiliki kompar advantage keuntungan komparasi yang tidak dimiliki adalah lokasi kita yang berdekatan dengan Bali cuma sementara kita memiliki semua yang dimiliki Bali Bali tidak memiliki apa yang kita miliki minta janger disini ada penger disini ada tapi kalau ngomong gandrum tidak ada ngomong patrol tidak ada karena disini ada Madura ada Jawa Matarama ada Jawa Musik ada Bogis ada Arab ini ada teman Arab jadi ketua BP Geopak Ijen ini Mas Badil ini masih pesaudara dengan istri sama-sama Arab jadi aku sekalian itu pilihan strategi kemudian kita arahkan para wisata menjadi leading sector jadi bukan hanya pertanian karena kami memahami bahwa dari para wisata ini bisa menjadi sektor payung bagi Banyu di dalam kita membangun Banyuwangi ini termasuk dalam konsolidasi budaya jadi konsep pertama kita adalah kita maju tapi tidak menilakan dengan budaya makas saya mengaklisai sekali tadi ada tarik dan sebagainya itu bagian daripada kita melestarikan budaya kita seperti modal ini ini kalau diperhatikan ada pernik-pernik ada hiasat motif-motif tradisional batik jadi kita melembagakan kearifan lokal itu dalam kebijakan-kebijakan kita termasuk kebijakan arsitektual parusata juga menjadi bagian daripada konsolidasi budaya kita untuk membentuk masyarakat yang lebih ramah yang lebih menjaga kebersihan yang lebih menjaga lingkungan yang lebih menjaga budayanya sehingga parusata ini menjadi sebuah rumah bagi semua sektor untuk melakukan kebijakan di dalamnya juga kita membuat strategi-strategi strategi-strategi adalah festival festival itu sebenarnya strategi branding kami dengan festival itu istilahnya kita senang-senang orang orang Jawa terutama orang Bajuan itu suka pesta selamat tanggung pokoknya apalagi sejarahnya pasti ada makan-makannya pasti ada suasana pesta festival itu adalah bagaimana membuat kegiatan yang sebenarnya normatis yang kegiatan yang sebenarnya itu ada ketentuan peraturan penduduk menjadi sesuatu yang tradisional yang memiliki piece personal yaitu festival maka semua festival di TLA itu festival kuali bersih festival kuali bersih jadi hal-hal yang sebenarnya itu bagian daripada sebuah program yang kalau dikit apain tapi dengan festival itu maka kita bisa bisa mengambil partisipasi masyarakat itu dengan lebih lebih dalam sosial menyerangkan misalnya kita menggunakan festival atau Bajuangi Ita Carnival yang kemarin baru selesai itu kalau dihitung-hitung satu orang itu bisa menggunakan juta maka sampai 10 juta itu kalau dikalikan berapa jumlah pesatanya itu sudah terlihat kalau biaya sama pemuda tetap untuk itu tapi dengan dengan suasana masyarakat orang tua mendorong anaknya berikut itu bisa selesai itu salah satunya seperti itu ketika para wisata itu terjadikan sebagai konsolidansi untuk meningkatkan kompetensi ASN ASN Banyuang jadi di dalam pelaksanaannya itu kita ada kepantian tapi itu seluruh kegiatan itu kita semua jadi itu bagian dari pelatihan di eslon 3 terutama di kepala-kepala bidang dan di eslon 2 sebagai steering komitinya itu menjadi pelatihan bagi kami untuk menjadi event organizer sehingga kami juga selain menekan biaya konsultan untuk itu tapi kita juga mengupgrade dari masing-masing ASN kami terutama di eslon 3 eslon 2 itu untuk bisa memobilisasi sumber daya dalam angka untuk mencapai tujuan yang keempat ini bagian daripada kolaborasi semua sektor jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan itu tidak pernah berdiri sendiri makanya saya mengabasasi konsep dari SMB ini karena melepaskan suatu sektor jadi kalau kita misalnya ada kegiatan balam sepeda internasional namanya internasional Tour de Bayuang ini balam sepeda skala internasional yang menjadi salah satu event terbaik di Asia Pasifik bahkan kita mengalahkan Tour de Singkara sama Tour de Malawi yang jauh lebih dulu karena kami menggunakan konsultasi kolaborasi jadi kalau PU ini itu foksinya kan bangun jalan apa jalannya jalan yang mana diarahkan ke jalan-jalan yang dilalui oleh balapan jadi kelasnya kelas jalan internasional kelas balapan walaupun tujuan desa jadi pemeliharaan pemeliharaan jalan di Pintu di harga seperti itu kalau mengembangkan UMKM apanya di baik itu di sendramatanya dan sebagainya yang untuk internasional seperti itu kalau apa itu untuk lokasinya seperti apa lokasinya untuk diarahkan ke destinasi desa sebagainya dimana finishnya dimana sehingga menjadi branding seperti itu jadi anggarannya melengkap di masing-masing tadi tidak perlu ada penambahan anggaran secara colok untuk terbiakan turun di panjang ini tapi sudah malah DLA menyiapkan dulu konten mobilnya yang juga tak tahu mobil kebersihannya BPU menyiapkan tamat-tamatnya sehingga semua berjalan umum menyiapkan tendanya kursinya jadi tidak perlu ada lagi kata-kata ini yang tidak ada di seorang misalnya dengan anggaran setiap tidak seperti itu kita masyarakat sehingga efisiensi dan efektivitas anggaran dan ketelibatan publik ini menjadi lebih maksif menjadi lebih berdampak itu salah satunya seperti itu Alhamdulillah sekalian jadi di era yang evolusi industri dan digital society ini kita tetap berpikir terakhirnya global tapi berkendaknya lokal sehingga ketika ada kemajuan-kemajuan teknologi yang perlu kita serat misalnya di digitalisasi kami ada pola pelayanan publik yang kemudian transformasi lagi menjadi kita jadi kita MPP pertama di Indonesia dan yang lain ikut kita sudah di digitalisasi jadi kita bekerja jadi kita melalui HP itu sudah layanan-layanan publik itu sudah bisa terbuka ini bagaimana kami mengikut atau memahami perkembangan dinamika global ini kemudian kita kita tarik menjadi bidang-bidang lokal jadi kita kenapa tidak smart city jadi kami memiliki aplikasi namanya smart kampung dulu kita melalui sama smart kampung itu kita tidak dapat nomor karena tidak mengadopsi konsep smart city tapi kita menyesuaikan dengan kondisi kami kondisi kami ini kondisi desa bahkan beberapa kota itu kondisinya sebenarnya masih cukup terpengaruh dengan sektor-sektor primer seperti petanian makanya kemudian kita membuat namanya smart kampung dan ini inline dengan apa yang kita lakukan apa yang dilakukan oleh DATUANG-DATUANG UB bahwa KKN dan kemudian dengan konsep baru KMG ini ini menyisil desa-desanya karena kami melihat bahwa desa inilah sebenarnya yang terutama kalau kita menyelesaikan masalah-masalah di desa maka selesai semangat 90% masalah-masalah pembangunan di kalupat jadi kami sungguh mengapresiasi konsep KMG ini konsep kolaborasi dan bagaimana kita berdindak lokal ini dengan dengan berpikir global karena kita tidak ingin ketinggalan yang berikutnya berkait dengan inovasi jadi Alhamdulillah lima tahun berturut-turut Kabupaten Banyuwangi ini adalah Kabupaten terinovatis di Indonesia saya pikir ingin lain apalagi yang datang warga inovasi jadi ke depan kami ingin terus juga disupport inovasi-inovasi kami sehingga inovasi-inovasi itu betul-betul berjama bagi kesejahteraan masyarakat bagi kemajuan kami di daerah itu memang kita selalu ini kalau diukurnya biasanya mengikuti juga mengikuti Inotech dan apabila kita selalu menjadi komenator dan menjadi terbaik sama lima tahun di dunia tapi tentu dengan support teman-teman dari Pertuan Tinggi dari EPPM dari teman-teman semua di universitas universitas itu akan menguatkan kami karena suku di daerah ini terbatas kalau sekarang ini sebenarnya kami dorong untuk membentuk berin tapi anggarannya belum cukup karena begitu berin itu anggarannya minimal 2% dari EPPM dan tutupan kita apalagi apalagi politik ini luar biasa ini kalau pusing kalau duitnya banyak itu baginya mudah kalau duitnya gak ada yang mana yang mau dibagian sementara yang ini ini minta dan ini minta dari DPR minta yang pokir yang sedia luar biasa makanya kita juga menggerakkan CSR-CSR dari dari pesan-perusahaan yang paling mudah dan lama sebenarnya seperti CSR hotel ini jadi kami terpisahkan tadi kita mendorong perkembangan jaman ini kita butuh hotel- hotel kita 4-5 tapi kita tidak mau menjadikan masyarakat kecil hanya penonton sehingga kita membuat segmentasi yang boleh berhadir di Banyuwangi itu hingga tiga ke atas yang tiga kebawah ini kita peruntukkan untuk homestay rumah warga jadi rumah warga ini kita upgrade kita berdayakan sejeniakan rupa melibatkan hotel-l hotelnya jadi hotel-l hotel bintang 4 bintang 5 itu wajib memberikan CSR atau lain adalah melatih pengusaha-pengusaha romesti ini dengan standar pelayanan bintang 4 bagaimana ngatur spray-nya bagaimana melarung lampunya sehingga yang hadir terutama usaha-usaha asing itu nyaman bahkan kami ada homestay itu ratingnya 9 berapa lebar 9,3 bahkan bintang 4 tidak ada sebegini ternyata konsep-konsep para itu juga bergeser jadi kalau dulu ada saya lihat kemandangan sekarang itu adalah bagaimana mereka feeling dan merasakan dan terlibat jadi ada homestay itu saya juga kaget karena begitu saya disana saya menurut menurut sendiri tamu ini kita tamu ini cipirin sendiri ngambil makanan sendiri terus kemudian kalau pagi itu diajak ke pasar next kalau ada kondangan itu diajak ke kondangan oh boleh boleh senang mereka menjadi perangkat setiap Indonesia pasti ke situ pasti ke kondisi jadi konsep-konsep yang kita harus harus sadari bahwa ada perubahan-perubahan baik itu secara global maupun di global untuk ini menjadi masukan-masukan ke depan bagi teman-teman UB untuk mensinergikan antara kebutuhan-kebutuhan di masyarakat ini dalam akselerasi pembangunan memuatkan keperdayaan masyarakat di dalam pembangunan dan mencapai tujuan kita bersama itu kesehateraan ini banyak kalau saya baca ini paham jadi saya ngomongnya langsung saja jadi kita Alhamdulillah memang kenapa tadi menanya ini dulu kami ada 6 masyarakat yang tertangguh banyak jadi awal pertama sekali itu kita menyadari bahwa Bajuwang Jauh jauh jadi kalau tergalanya jauh tapi kan kita berbicara dengan Jogja kita ini harus melihat wati dua hutan besar belum lagi image kita kota sandar waduh orang kalau tidak betul-betul terpaksa tidak mau dipasai ke Bajuwangi kalau orang sudah dipasai ke Bajuwangi itu seakan-akan sudah mau wajib kembar lagi dulu seperti itu nah kita merubah melalui internet jadi kita merubah image kota sandar dari kota internet tahun 2015 itu kita sudah membuat FU jadi di desa-desa itu sudah sambung FU semua jadi mungkin teman-teman yang dipakai itu harus menyadari bahwa di desa-desa itu sudah sambungan-sambungan paper optic itu bagian daripada kita buka akses selain bandara FU nah ini supaya orang ini mudah datang ke Bajuwangi kalau sekarang Agus dari Jakarta nampak waktu datang ke Bajuwangi walaupun sekarang masih dua kalau dulu luar biasa dikasih ke Bajuwangi berapa hari sekarang bisa bulat-bulat satu hari pun bisa ini adalah bagian kami untuk membuka Bajuwangi ini sehingga investasi inovasi kolaborasi yang lebih luas itu bisa kita tarik ke Bajuwangi jadi kita tempat kontraksi minus 3,58 jadi luar biasa kita minus 3,58 dan Alhamdulillah sekarang ini sudah pertumbuhan kita sudah 4,43 plus jadi kelompatan yang luar biasa karena kita juga memiliki namanya gerakan Bajuwangi ribu jadi ribu itu kita kita bayangkan seperti bola bekel yang diumpas jatuh tapi kemudian pentingnya lebih tinggi nah itu semangat ribuan kami dan itu menjadi bagian daripada semangat teklan kami juga Bajuwangi The Sun Press of Java jadi kami menerima matahari lebih dulu dari orang malam tergalak tergalak apelaku orang Jakarta jadi mereka masih tidur itu kita sudah umum jadi semangat kami ini harus semangat lebih dulu maka yang dipesankan oleh tim bidang kalau itu Pak Bupati itu kita harus lebih dulu kita harus siap lebih dulu kita harus semangat lebih kuat kita harus melakukannya paling awal itu menjadi Bajuwangi mungkin itu sekalian disini juga ada Mas Adila ini ketua Bipi Geopark jadi Alhamdulillah bahwa Bajuwangi selaras dengan konsep pembangunan yang berlanjutan kita mendorong dan mensupport penuh untuk konsep-konsep Geopark jadi kalau nanti dari Kementerian LHK mengembangkan KEE muncar misalnya KEE Kepapan sepertinya itu tentu menjadi bagian daripada semangat itu jadi ini Alhamdulillah Insyaallah setelah memberikan kita terima sertifikat sertifikat sebagai US Global Geopark di bagian daripada BUNO ini adalah bagian dari kita kami bagaimana sosial dari DINC Indonesia Bio University nya kemudian KEO site nya di lingkungan itu betul-betul bisa berkualifikasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih jauh dari tuntas kami mesti menyisakan 7,51% masyarakat miskin ini masih menjadi PR kita bersama walaupun sudah jauh berkurang Pak dari dulu tuh tahun 2010-2011 itu 20,5 angka pengesian kita jadi selama perjalanan ini itu sudah turun jadi 7,51 ini capai yang cukup menggunakan mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada keperangan selamat datang bagi yang baru pertama di Banyuwangi dan mohon maaf juga kalau ada dari masyarakat kami atau dari kami sendiri yang selama pelaksanaan LMD di Banyuwangi ini ada hilaf ada salah itu itu menjadi bagian dinamika tapi insyaallah dengan pendampingan dari teman-teman Kodem Kodem dan sebagainya insyaallah akan lancar seperti mana tadi semoga terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh